Assalamualaikum Halo mam, halo semuanya Hari ini saya mau masak makan malam Karena kebetulan seharian ini saya gak masak Tadi tukang sayurnya Tiba-tiba gak Gak jualan Saya lihat di whatsapp Di statusnya Padahal saya udah nitip Ada nitip sayuran gitu ya Terus jadinya Saya baru mau masak Nanti nih pas makan malam Sambil sekalian ngecek Pak suami tadi baru aja belanja Pulang kerja Jadi sekalian kita cek belanjaannya apa aja Ini dia belanjaan pak suami Ini udah saya pindah-pindahin dulu Biar dapurnya Berasa lebih lega ya Mohon maaf sebelumnya kalau berisik Ini saya langsung aja Tunggu sebentar Jadi selama corona Saya jarang banget belanja Lebih sering pak suami yang belanja Jadi sekalian pulang dari kerja gitu ya Kalaupun saya yang belanja Biasanya Gantian Pak suami dan anak-anak Tunggu di mobil Saya yang belanja gitu Atau sekarang Pak suami yang belanja Kita tinggal terima beres Jadi sekarang penasaran apa aja sih Yang dibeli Pasti kebanyakan cemilannya Daripada Itunya Oke sekarang langsung aja Saya unboxing ya mams Ini pak suami beli nugget Jadi tadi dia beli di giant ya mams Nugget ayam Terus ini jagung pipil Sukanya syakil mams Saya suka buat jasuke Hai Umi Hai Ada somai Somainya beli tiga ternyata Ada gula pasir Beli kopi Nah ini yang paling penting Susu Susunya syakil sama kuinsa Terus dipop mie Next star Ini juga kesukaannya syakil Cemilannya sama kuinsa Terus biskuit Bener kan Isinya Snack semua Isnya ada susu Milo Sereal bar gitu ya Terus ciki Snack lagi Snack lagi Snack lagi Snack lagi Bon cabe Beli ini Hemat 26% Sabun colek Pasti buat bersihin mobil ya Sabun colek buat bersihin mobil Atau buat nyikat-nyikat Carpot Terus Sabun cair Ini ada Deterjen Sabun anak Deterjen lagi Ada shampoo Dan sapas Kamper Sama madu Nih Oke mams Ini dia belanjaannya Jadi Ya lumayan ya Bisa belanja Ini ada Snack Paling banyak adalah Snack Untungnya minyak masih dua ya Masih punya dua Jadi masih aman Beras juga udah beli Kemarin Jadi ini dia belanjaan Bulanan Kita Oke deh mams Sekarang saya mau lanjut masak Untuk menu makan malam Ini udah saya siapin Bumbu-bumbunya Ada bawang putih Dan juga bawang bombay Terus ada telur Dan juga ini ada sedikit udang Nanti untuk lauknya Saya mau goreng nugget aja Dan biar cepet Kali ini saya mau masak Nasi goreng udang Simple banget Karena pas suami udah keburu Kelaparannya mams Jadi ini bumbunya bener-bener simple Nasi goreng mentega gitu ya Cuma ditambahin udang Sekarang saya mau goreng nuggetnya dulu Setelah itu nanti Mau potong-potong bumbu-bumbunya Jadi ini nasi gorengnya bener-bener simple ya mams Nggak ada warna merah-merahnya Nggak pakai cabai Dan juga nggak pakai kecap manis Bener-bener rasa Margarin aja Nanti saya tambahin yang banyak Karena itu kan udah gurih banget ya mams Kalau mams pakai butter Juga pasti enak banget Terus juga Kalau nanti pengen pedas Tinggal ditambahin Taburan bawang cabai Ataupun pakai sambal Karena saya punya stok sambal ya mams Dan yang pasti Nasi goreng ini Selain simple Juga ramah anak Karena anak-anak Nggak ada yang doyan pedas gitu mams Nah ini saya tumis Bawang-bawangannya dulu Kemudian nanti Menyusul daun bawangnya Ini daun bawangnya Saya juga cuma sedikit Harusnya kalau banyak Itu makin enak ya Cuma pas suami Takutnya nggak terlalu suka Kalau daun bawangnya itu banyak Jadi Ya begini aja Oke deh mams Dan teman-teman semua Ikutin terus video saya mams Semoga bisa bermanfaat Walaupun sedikit Nanti setelah masak Saya juga akan Bersih-bersih area dapur Dan untuk mams Dan teman-teman semua Sehat selalu Dan tetap semangat Selamat menikmati Sampai jumpa Oke deh mams Dan teman-teman semua Alhamdulillah menu masakan Untuk makan malam kita hari ini Sudah mateng ya mams Jadi ini benar-benar simple Dan juga cepet banget Dan yang pasti ini enak Karena tadi saya tambahin juga Minyak wijen Dan juga udang Jadi ada wangi-wanginya gitu ya mams Dan sekarang kita mau makan dulu ya mams Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke setelah selanjutnya Oke setelah selesai makannya Sekarang saya lanjut mau beresin Belanjaannya pak suami ya mams Ini tadi sebelumnya Udah saya cuci semua Bungkusan-bungkusan belanjaan ini Jadi sekarang Setelah kering semua Setelah airnya tiris Saya masukin ke dalam kulkas Dan tempatnya masing-masing Oh ya Jadi tadi ternyata pak suami juga beli Daging Ini katanya Mau minta bikinin semur Semur daging Pakai kentang Terus juga tadi pak suami Beli Ayam Ya mams Ini kalau beli di giant Atau di supermarket Biasanya lebih murah Karena dia bentuknya frozen ya Bukan yang fresh gitu Harganya 26.000 25.900 Jadi lumayan lah ya Oke selanjutnya Sekarang saya mau bersihin Cucian piring ya mams Setelah tadi makan malam Setelah Beres-beres belanjaan Sekarang saya mau lanjut Beresin cucian-cucian piring Dan juga Beres-beres dapur 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 selamat menikmati selamat menikmati oke alhamdulillah cucian piring udah rapi semuanya ya mams dan juga udah saya masukin geraknya masing-masing dan dapur juga udah bersih kompor-kompor juga udah bersih jadi besok bisa semangat lagi beraktifitas dari dapur dan untuk mams dan teman-teman semua sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah mau menonton video saya semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muzyka selamat menikmati